Selamat datang kembali di Lokitech. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengundervolkan GTX 3060 ini. Dan juga saya akan menjualnya dengan benchmark gaming. Jika Anda mencoba bagaimana cara mengundervolkan kartu video Anda, Anda bisa mengatakan video saya yang lama, bagaimana cara mengundervolkan GTX 3060 ini sebelumnya. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk mengundervolkan GTX 3060 ini. Dan melihat penggunaan berbeda dan penggunaan berbeda. Jadi, mari kita mengundervolkan GTX 3060 ini, kemudian kita lihat benchmark gaming. Untuk penggunaan berbeda dan penggunaan berbeda, saya menggunakan Benchmark. Jika Anda ingin GPU Anda bergerak pada 100% load, Anda bisa mengajakkan setting grafis dan resolusi. Di penggunaan berbeda, GPU menggunakan maksimum di 171 Watt dengan GPU terbaru di 133 Watt. Temperatur maksimumnya adalah sekitar 69 C dengan hotspot di 79 C. GPU menggunakan penggunaan berbeda dan penggunaan berbeda dengan penggunaan berbeda dengan penggunaan berbeda dengan 30 seri GPU. GPU menggunaan dengan penggunaan berbeda dengan kanan. GPU menggunakan 2590 dengan preset Max pada Full HD dengan setting stock. setting. Sekarang mari kita menggunakan setting undervolt yang saya rasa terbaik. Jika Anda ingin tahu bagaimana untuk undervolt GPU Anda, Anda bisa cek video saya lain pada undervolting 3080 Ti. Dalam setting undervolt ini, saya menunjukkan speed GPU saya ke 1890MHz dengan 0.85V. Saya tidak bisa menunjukkan 1905MHz dengan 0.85V karena kadang-kadang, clock akan berjumpa sekitar 7MHz dan menyebabkan crash. Dengan setting undervolt ini, GPU menunjukkan sekitar 113W di maksimum dengan Benchmark Heaven. GPU chip sekarang hanya menggunakan sekitar 75W, yang hampir 60W lebih rendah dari stock. Temperature juga menurunkan signifikan. Sekarang temperature GPU hanya menggunakan sekitar 59C dengan hotspot di 70C. kemudian, skor di Benchmark Heaven sekarang menurunkan ke 2482, yang 100 lebih rendah dari stock. But does it matter in gaming? Let's check in Gaming Benchmark. The first game I test is Assassin's Creed Valhalla. Di permainan ini, penggunaan kekuatan dikurangkan sekitar 45-50W di permainan ini. The FPS hanya sedikit dikurangkan oleh 2 FPS, yang benar-benar tidak terlihat di permainan. The next game I test is Forza Horizon 4. You can see the clock speed spike 7MHz from my undervolt setting in this game. The power consumption reduced by 45-55W in this game, a little better than Valhalla. The FPS reduced by 5, which is in percentage is about the same like reduction in Assassin's Creed just now. The next game is Shadow of Tomb Raider. This game draw GPU maximum power. Di stock, it can reach 170W, while in undervolt setting, it can spike to 120W. The power reduction still really big. It's about 50-55W compared to stock. I can say there is no performance reduction in this game, since only 1 FPS difference between stock and undervolt. The last game is Gear 5. The power reduction in this game is about 45-55W compared to stock. I got an interesting result here. Undervolt setting managed to get 1 FPS better, and much better FPS in 1% low compared to stock setting. I try to run this game benchmark 3 times, and the result is still about the same. For more benchmark detail, you can check my other channel, Loki's Bench. As you can see from my optimized undervolt setting, this 3060W can save up to 40-60W when playing games. Roughly, it's only consumed around 100-110W, and some games is spiked to 120W. Well, it's saving a lot compared to the stock which is around 150-170W. It's already saved, around 50W in average. The gaming performance is also slightly lower than the non-overclocking. It's just around 1-2 FPS difference. And the game like Forza Horizon 4, it has around 5 FPS difference only. The rest of the game is just 1-2 FPS difference which is like the error margin. So, with this undervolt setting, you won't notice any difference in gaming comparing to the stock setting of this 3060. It's like the same. You can save around 30% power, and you still can play games with almost the same as the stock. Okay, that's all from me. If you like this video, please press like and subscribe. And don't forget to check the link and description below. Thanks for watching.